Intro Seminggu menikah, Vincent Raditya kabarkan Vani Margareta telah melahirkan Vincent Raditya kabarkan istrinya telah melahirkan pada minggu 27 November 2022 Kabar ini cukup mengejutkan publik Lantaran Vincent Raditya dan Vani Margareta baru saja menikah sekitar seminggu lalu Pemberkatan Vincent Raditya dan Vani Margareta Vani Margareta digelar pada Sabtu 19 November 2022 secara sederhana Vincent Raditya dan Vani Margareta Kini telah dikaruniai seorang bayi berjenis kelamin perempuan bernama Avelina Raditya Kapten Vincent dan Vani sama-sama mengenakan pakaian berwarna putih Vani Margareta juga berdandan secara natural Dalam foto yang beredar, Kapten Vincent dan Vani berfoto bersama dengan kedua orang tuanya Acara pemberkatan pernikahan juga digelar sederhana dengan keluarganya Sementara itu, Vincent Raditya menuliskan sebuah caption di unggahannya itu Vincent Raditya tampak bersyukur menikahi Vani Margareta Akhirnya sah Sebagai suami istri My wife Ek Vani Margareta Tulis Vincent Raditya Selain itu Vincent Raditya berharap Hubungan rumah tangganya dengan Vani Margareta akan berjalan langgeng Ia mengaku tak peduli dengan orang-orang yang berusaha menjatuhkannya Sampai tua ya Orang berusaha jatuhkan kita Tetap tunjukkan integritas Tulis Vincent Raditya Di sisi lain Vincent Raditya memberikan catatan tambahan dalam unggahannya itu Ia menuliskan catatan tersebut dalam kolom komentar Vincent Raditya mengungkapkan pernikahannya itu sudah direncanakan jauh-jauh hari Namun Rencana pernikahan itu sempat teralan dengan pendidikan Sehingga Ia memberikan klarifikasi menikahi Vani Margareta bukan karena siapa-siapa Sosok Vani Margareta kini menjadi sorotan Pasalnya Vani Margareta resmi dipersunting oleh Kapten Vincent Raditya Selain itu Vani Margareta semakin diperbincangkan karena statusnya yang ternyata bukan orang sembarangan Dalam unggahan di akun Instagramnya Vani Margareta memperlihatkan bahwa ia bekerja sebagai seorang visitor di MNC Group Demikian Dari INN Indonesia Success for you all See you all on top